Hai, kali ini saya sama suami saya, kita akan bicara tentang relasi dalam pernikahan Kan sudah berhari-hari nih, social distancing, di rumah aja Tadinya happy-happy sama pasangan, makin lama mulai ada ketidaksesuaian dan konflik Siapa yang merasa demikian? Acum! Karena tadi, kita barusan mengalami hal yang serupa ya, sayangnya Jadi tadi saya habis makan, karena saya pikir rasanya ingin terkoneksi satu sama lain dengan orang-orang di rumah Dengan suami dan anak, saya pergi ke halaya piano, main piano dan nyanyi-nyanyi Ternyata, setelah sekian lama, satu pun gak ada yang merapat Saya main sendiri, bosan sendiri, kemudian berhenti Melihat ke meja makan, ternyata suami sedang lihat ini Tadi sih, saya sedang meluangkan, memberikan kesempatan pada yayang untuk main piano Karena kelihatannya itu menghabiskan waktu luang setelah makan malam Seperti itu Jadi seolah tujuannya tadi, sebenarnya maksudnya yayang adalah Justru mau memberikan ruang Ya Fomi, gitu untuk saya Dengan hobi saya dan kesukaan saya Sehingga yang melakukan tadi adalah Ya, sambil searching, browsing, baca berita lah di handphone Jadi tadi, dalam penghayatan saya Ya, pak suami sibuk dengan diri dan handphonenya Membiarkan saya sendirian Ya, dan kita saling tidak join in Jadi gak saling sama-sama nih kegiatannya Ternyata, bagi pak suami Tadi justru mau memberikan saya ruang Untuk memenuhi kegiatan hobi saya Sementara, kemudian beliau justru mencari kesibukan sendiri Seperti yang biasanya dilakukan ketika memang di waktu luang Jadi akhirnya kita ngobrol-ngobrol sayang ya Betul Ngobrol-ngobrol, ternyata dulu Waktu saya kecil Saya kan dari keluarga Batak Ya Di keluarga Batak itu ada satu kebiasaan Jadi setelah saya habis makan Kumpul nih Papa, mama, dan anak-anaknya Jadi ada orang tua dan anak-anak Nah, papi saya almarhum dulu Main gitar Atau kadang-kadang main apapun lah musik Dan kakak saya, ibu saya, kita semua Nyanyi bersama Kalau gak, karoken bareng di TV Ya, kita kumpul sama-sama Nyanyi sama-sama Sehingga rasanya ketika ada waktu luang Maklum Ya, kalau dulu kan Semua orang kalau udah jam malam Udah ada di rumah Udah makan malam sama-sama Sehingga ada waktu ekstra untuk bisa santai Santainya adalah dengan Kumpul-kumpul nyanyi bersama Sementara ternyata kebiasaan di rumah Kamu beda ya Han ya? Beda Dulu kebiasaannya justru? Dulu karena waktu usia kecil itu saya sendirian Sama adek juga masih kecil Selisih, karena kami selisihnya cukup jauh Sehingga kebanyakan saya menghabiskan waktu sendirian Dan waktu masih sekolah sih berarti buka buku pelajaran dan segala macam Akhirnya dulu luangnya justru digunakan untuk baca buku Sekarang pun ketika menduga ada luang Comfort zone-nya Kamu adalah Lihat handphone ya sayang ya Lihat berita dan masih membaca Sementara Waktu luang buat Aku adalah Nyanyi-nyanyi dengan harapan bisa kumpul baru Akhirnya tadi kita bahas Ya ya, pantas Kadangkala Pasangan suami istri kurang paham Ternyata Di Dalam diri mereka masing-masing Sudah bawa muatan Bawa pola Pola-pola yang dikumpulkan dari Kedepan di masa lalu Kadangkala kita lupa Di dalam setiap diri kita masing-masing Sebetulnya ada inner child istilahnya Seperti echo Gaung Tentang pengalaman-pengalaman di masa lalu Yang bikin kita nyaman Bikin kita Terkoneksi Bikin kita juga Merasa tertentu Nah Akhirnya sekarang kita belajar bahwa Oh iya ya Kalau kita mau jadi pasangan yang saling terkoneksi Justru Ga cuma Punya waktu untuk diri masing-masing Tapi saling menyesuaikan Gitu ya Jadi pahami Kebiasaan di keluarga Dulu bersama orang tua masing-masing Siapa tahu Justru dapat menjadi informasi Extra Yang dapat memperbaiki Dan mengoptimalkan relasi Bersama pasangan Tersan Tadi kita agak ngobrol Jadi kita ngerti Gimana dengan teman-teman semua Share disini ceritanya ya Sampai ketemu Bye 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 Bye